Kalau dulu pernah ke dukun Dan ini juga ke dukun dirinci juga ya Kalau ke dukun sekedar iseng-iseng itu Solatnya tidak diterima 40 hari Tetapi kalau datang ke dukun Itu hadisnya ya Kalau dia datang dan membenarkan Maka ini dikumi kafir Nah kalau pernah melakukan seperti ini Apakah kafir apa enggak Maka tidak langsung difunis kafir Karena pertama ada pertimbangan Uzur juga Uzur biljahil Kemudian yang kedua Kita tidak langsung menerapkan Namanya takfir mu'ayan Jadi langsung personnya Bahkan kalau ada orang Datang ke dukun Dan membenarkan kata dukun Tidak bisa kita tunjuk Kamu sudah kafir Kamu tidak boleh mau dapat warisan Tidak boleh saling mewarisi Dengan anak muslim Kalau kemudian kamu tidak boleh menikah Dengan perempuan muslimah Dan kalau kamu mati Kamu dikuburkan di perkuburan orang kafir Tidak bisa ya Jadi tidak bisa langsung kita kafirkan Seperti itu Insya Allah ya Apabila uzurnya tidak tahu Terima kasih telah menonton!